Kami ingin di dalam menyusun kabinet, seolah nanti satu adalah kompetensi, yang kedua relevansi, yang ketiga integritas. Tiga itu saja, punya kompetensi, punya relevansi, relevansi itu artinya dia mendapatkan tugas di bidang yang dia punya relevansi. Orang bisa kompetensi, tapi gak punya relevansi, yang ketiga punya integritas. Dan saya rasa stok yang memenuhi tiga ini banyak yang berasal dari Malaui. Untuk bagaimana bisa relevansi setambang itu untuk kehidupan kecantaran masyarakat Maluku ini. Kami mohon kehadiran, Pak. Yang berikut apa yang sudah berbahagia, Pak. Yang berbahagia, Pak tadi terkait dengan Maluku. Sudah sekian 20 tahun setelah tempat-tempat kita yang lalu itu bisa duduk di pemerintahan. Sekampai dengan saat ini sudah sekian 20 tahun kalau Maluku tidak pernah mencari satu peningkat di Menteri. Apa? Karena Maluku ini suara pemilihan yang sejuta lebih. Sehingga tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat. Barangkali yang perlu kami sampaikan, akan sebenarnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam. Terima kasih semua soal pemerataan dan keadilan yang tidak merata di Indonesia. Pak Anies memberikan kesempatan. Satu orang perempuan, tapi kalau bisa berasal dari jemaat Sinode GPN. Shalom semuanya, assalamualaikum. Bu Anies, salam restorasi. Saya, Doviana Seuta, saya ingin bertanya jika Bapak menjadi Presiden. Kira-kira, Pak, perempuan-perempuan di Maluku bisa nggak sih salah satu jadi Menteri Perikanan? Saya, Pak, saya adalah salah satu anak Jakarta yang pulang ke Maluku dalam program Mangente Ambon. Dan saya juga membuat lampu panggil pelantun. Tapi ternyata setelah saya sampai ke Maluku, perhatian itu sudah tidak ada. Jadi, saya berharap apabila Bapak jadi Presiden, kami berharap ada satu perempuan Maluku yang bisa jadi Menteri, kalau boleh Menteri Perikanan. Karena perempuan-perempuan di Maluku terutama itu jago sekali, Pak. Pak Kali Lelikan. Yang kedua, untuk pemerataan dan keadilan, Pak, saya mewakili perempuan, GPM, ataupun mungkin dari instansi pendidikan. Bisa nggak, Pak? Kami di Maluku diperbanyak beasiswanya, Pak. Perkenalkan, nama saya Doviana Seuta dari Partai Nasir. Panggilnya Ibu Dovi. Panggilnya Ibu Dovi. Tadi, silakan Pak Anies. Tadi latar belakang kita, Maluku, yang dengan berbagai sejarah sudah diukapkan. Kemudian, potensi sumber kaya alam kita yang dikelola tapi tidak adil, di akhir ini, 9 tahun terakhir. Sekali lagi, Bung Anies, 9 tahun terakhir, dalam rangka program pemerintah pusat ke Maluku itu sangat minim. Ini, bahkan Solo dibandingkan dengan Maluku, infrastrukturnya, pendiayaannya, kita hanya 20% dari Solo, Kabupaten. Mohon ini mencari perhatian pemerintah pusat, jika Bung Anies menjadi presiden. Itu salah satu. Banyak hal tadi, kita punya mitas, kita punya berbagai macam sumber kaya alam dan juga sumber kaya manusia kita dalam sejarah, dalam rangka memberikan, mengawali kemerdekaan Republik Indonesia. Disilakan, Bung Anies. Saya baru tahu bahwa anggaran infrastruktur ke Maluku tidak sampai 20% dari ke Solo. Betul, Pak. Betul itu, Pak. Datanya betul. Saya akan demisi, Pak. Bilkada berikutnya, pilih wali kota yang... Pilih wali kota yang bagaimana, Nanti, Pak? Solo itu memang khusus, karena wali kota yang punya hubungan khusus dengan presiden, ya. Begini, sekarang saya jawabin ini. Bapak, Ibu sekalian, Pak Pendeta Paulus tadi sampaikan. Jadi, Pak Pendeta, kemudian Prof Zainal, lalu Pak Asbalah, kemudian juga Pak Mohdar, dan Ibu Jofi. Teknisnya ada beberapa pertanyaan teknis. Tapi, inti utamanya adalah... Jazirah Almuk, bahkan catatannya itu 859 tahun eksistensinya. Yang kemudian dunia datang ke sempat ini. Jazirah Almuk yang kemudian kita kenal dengan nama Maluku. Yang dalam bahasa mereka juga sebut Malukas, dan lain-lain. Ini adalah... Sebuah tempat yang punya sejarah panjang. Tempat yang dulunya ada kesejahteraan, kemakmuran, yang bisa merangsang begitu banyak orang datang ke tempat ini. Nah, tempat ini adalah kawasan kepulauan. Perencana pembangunan kita kebanyakan belajarnya ilmu kontinental. Sekolahnya dan praktek-prakteknya kontinental. Lalu, ketika dipraktekkan di sini, namanya menerapkan ilmu. Saya selalu mengatakan pada siapapun yang pergi ke luar negeri. Kalau pulang, jangan menerapkan ilmunya. Tapi, menyelesaikan masalah di Indonesia menggunakan ilmunya. Beda sekali maknanya. Kalau yang satu, menerapkan. Kalau yang kedua, menyelesaikan masalah pakai ilmunya. Kalau bahasa Inggris ada istilah yang satu namanya adoption, yang satu namanya adaption. A sama O. Yang satu mengadopsi, yang satu mengadopsi. Bahasa Inggrisnya namanya adaptasi. Kalau yang adopsi artinya dicangkok, diterima. Nah, kami melihat problem itu bukan hanya dalam urusan perencanaan untuk kepulauan dan kontinental. Tapi, termasuk perencanaan perekonomian yang berkeadilan. Karena Republik ini, sistem perekonomiannya didasari pada prinsip keadilan. Bukan saja perekonomian yang tumbuh, tapi perekonomian yang memberikan kesetaraan dan merata. Itu filosofi Bung Hatta. Bukan filosofi Anis, bukan. Itu filosofi Bung Hatta. Dan itu kata konstitusi kita. Tapi ketika kita membangun kebijakan perekonomian, kita sering tidak menuju ke situ. Ini saya kasihin ya jawaban besarnya dulu. Jadi, Pak, kami sepakat bahwa ke depan kebijakan-kebijakan untuk kawasan kepulauan harus dibedakan dengan kawasan yang darat. Saya pernah menjadi gubernur, ketua gubernur se-Indonesia. Dan di situ ada sebuah divisi khusus untuk provinsi-provinsi kepulauan. Karena provinsi kepulauan itu memiliki kebutuhan kebijakan yang berbeda. Nah, kalau Bapak-Ibu berkesempatan buka visi-misi kami. Di visi-misi kami berbeda dengan visi-misi capres yang lain. Capres yang lain baik pilpres sekarang maupun pilpres sebelumnya. Semua visi-misi capres itu satu dimensi. Apa satu dimensi itu? Dimensi yang misalnya kebijakan tentang pertanian, perkebunan, industri. Pendesaan, pendidikan, kesehatan. Itu dimensi sektor. Kami membuatnya dua dimensi. Sektor dan teritorial. Apa teritorial? Ya kita bikin sektor yang kedua kita buat. Apa untuk Sumatera? Apa untuk Kalimantan? Apa untuk Sulawesi? Apa untuk Nusa Tenggara? Apa untuk Papua? Apa untuk Maluku? Berbeda-beda tiap tempat. Karena kebutuhan tiap tempat berbeda. Dan apa untuk daratan tinggi? Apa untuk kepulauan? Ini, Bapak-Ibu sekalian, kita harus membuat perencanaan sesuai pokret Indonesia. Nah, Indonesia ini luas. Jangan membayangkan Indonesia itu hanya Jakarta dan Pulau Jawa. Kenapa saya mengatakan ini? Karena Tuhan memberikan kesempatan saya untuk menyaksikan Indonesia dari ketat di berbagai wilayah. Saya bersyukur sekali. Itu yang kemudian memberikan bekal kepada kami. Jangan membayangkan Indonesia itu hanya Jakarta. Dan banyak pengambil kebijakan di Jakarta, tempat kami berada, seringkali tidak merasakan itu dari perspektif luar daerah yang luar Jakarta yang amat milik infrastruktur. Jadi, hal-hal yang tadi disampaikan. Tadi kami bahas, Pak Beneta, soal namanya konektivitas. Konektivitas itu transportasi dan komunikasi. Itu konektivitas. Konektivitas harus dibangun dengan pendekatan kolaboratif. Jadi kalau kami bersama-sama nanti, Pak, insya Allah kami akan duduk bersama. Kenapa? Jangan merasa punya kewenangan berarti punya pengetahuan. Punya kewenangan, belum tentu punya pengetahuan. Memang kewenangannya ada di tangan presiden, tapi pengetahuannya? Belum tentu. Bicara dengan Ustaz Patimura. Bicara dengan tokoh-tokoh di Maluku. Bicara dengan mereka, bangun perencanaan bersama untuk konektivitas yang ada di Maluku. Sehingga mobilitas terjangkau semuanya. Jadi komitmen kami, kami akan duduk bersama, menyusun. Bapak Ibu, ini yang kami kerjakan di Jakarta ketika membangun transportasi umum. Saya panggil semua agota organda yang mengelola angkutan di Jakarta. Namanya macam-macam. Metro Mini, Pop Aja, Bapak Ibu orang menang Jakarta tahu. Angkot, macam-macam itu. Saya panggil semua, saya katakan, saya ingin membangun transportasi yang tersambungkan semua. Bapak Ibu semua pelaku, oke. Ini tujuan kami. Tujuan ini apa? Transportasinya, satu tiket bisa dipakai semua. Dari Pop Aja bisa Metro Mini. Dari Metro Mini bisa Angkot, nih satu tiket. Satu harga, kami akan biayai. Satu harga. Operatornya Anda semua. Berunding, sampai ketemu kesimpulan. Berapa kali berundingannya? 77 kali, Bapak Ibu sekali. Iya. Lama. Bertarung, bertarung. Keras, keras. Tapi dibicarakan. Setelah 77 kali, tercapai kesepakatan. Apa kesepakatannya? Angkot, kami bayar per kilometer, bukan per penumpang. Mereka harus berputar 100 kilometer per hari. Semuanya. Apa yang terjadi? Tidak ada lagi jalur kebuk dan jalur kurus. Tidak ada lagi jalur yang kosong dan tidak. Tidak ada lagi angkot yang kebut-kebutan. Karena dia tidak perlu mengejar penumpang. Karena dia dibayar per kilometer. Dan ketika dibayar per kilometer, supirnya tenang, kernetnya tenang, penumpangnya tenang. Memang kurang berdoa kemudian. Karena dulu kebut-kebutan banyak doa. Kalau ada angkot yang sudah enggak punya, dan tulisan di belakang bis itu, sesama bis kota dilarang saling mendahului, tidak lagi diperlukan. Karena mereka sudah tidak lagi balapan. Mereka sekarang menjalani rute 100 kilometer per hari. Itu diperlukan. Apakah itu karena gubernur? Bukan. Gubernur mengatakan ini loh. Kami ingin dari satu reproses negosiasi. Ketika semua diajak bicara ketemu rumus baru. Kami bayar ke mereka per kilometer. Penumpang bayarnya per kilometer. Tidak penumpang bayarnya ke pemerintah. Bayarnya apa? Per tiga jam. Biar naik dalam tiga jam tiketnya bisa diperlukan. Pakai untuk pindah-pindah. Jadi naik kendaraan apapun, dia tidak perlu bayar lagi. Dalam waktu tiga jam, dia bisa keliling Jakarta. Efeknya apa? 10 ribu rupiah bisa dari ujung Jakarta sampai ujung Jakarta. Nah, tapi ini tidak terjadi karena saya memberi perintah. Bukan kamu menyiapkan forum bicarakan. Ini loh sekalian, saya percaya. Di wilayah kepulauan, pasti solusinya beda. Provinsi kepulauan Maluku dengan provinsi kepulauan Sulawesi Tenggara sama-sama kepulauan. Pasti beda sesama. Dengan kepulauan Rio, pasti beda. Jadi jangan dari Jakarta dibikin satu rumus untuk semua kepulauan. Pasti beda-beda. Itu komitmen kami. Lalu yang kedua, ini juga nanti jambung untuk infrastruktur yang lain. Yang dua, infrastruktur ini jangan hanya transportasi, tapi juga komunikasi, tapi juga kebutuhan air bersih, kebutuhan pengelolaan limbah, itu semua ada infrastruktur dasar untuk manusia. Nah, ini nanti akan kita sama-sama garap. Lalu, tadi ada pertanyaan tentang kebijakan pertanian. Ya, kebijakan pertanian kita harus disusun sesuai dengan kebutuhannya. Karena ini Maluku jelas bukan beras. Dan kebijakan pertanian itu kami mengistilahkan, bukan hanya pertanian, istilah kami adalah agromaritim. Bapak boleh cek. Di dalam visi-misi kami menyatakan kebijakan agromaritim. Kenapa agromaritim? Karena ini negara kepulauan. Negara kepulauan ada agriculture di atas tanah, ada aquaculture yang di laut. Kebijakan pangan jangan hanya yang di atas tanah. Kita pandangannya kontinental terus. Kita geser sekarang menjadi pandangan artipil lagi. Itulah sebabnya namanya agromaritim. Jadi kami insya Allah lakukan itu. Kami ingin di dalam menyusun kabinet, insya Allah nanti, satu adalah kompetensi. Yang kedua, relevansi. Yang ketiga, integritas. Tiga itu saja. Dia punya kompetensi, punya relevansi. Relevansi artinya dia mendapatkan tugas di bidang yang dia punya relevansi. Orang bisa kompetensi, tapi gak punya relevansi. Yang ketiga, punya integritas. Dan saya rasa stop yang memenuhi tiga ini banyak yang berasal dari Malapun. Banyak. Dan dalam sejarahnya, tadi saya disana pakai kaos, kaosnya itu adalah kutipan dari Bapak Limena. Dan Limena itu sampai sekarang peninggalannya diingat di seluruh Indonesia. Apa peninggalannya? Puskesmas. Puskesmas itu konsep yang dibuat oleh Pak Limena. Jadi setiap kali datang ke Puskesmas, aliran pahalanya datang itu sampai kepada yang merancang itu Pak Limena. Nah, jadi insya Allah nanti Bu, ini aspirasi semua. Saya yakin stoknya banyak. Tinggal nanti kumpulkan aja nama-namanya. Supaya... Betul gak? Dan saya ingin sampaikan, Maluku secara administratif dibagi, Maluku dan Maluku Tara. Tapi jangan administrasi itu membedakan kita. itu administrasi untuk urusan pemerintahan. Tapi Maluku dari sejarahnya dulu adalah satu kesatuan. Bahkan ini sampai ke kawasan, sebetulnya jangkauannya, kalau lihat kerajaan-kerajaan di Maluku dulu, apakah itu Ternate, apakah itu Tidore, itu jangkauannya sampai Raja Ampat. Makanya gak jadi nama Raja Ampat, karena ada empat raja di sana. Ini Raja Ampat. Kawasannya menjantau semua. Sorong, fak-fak, Kaimana, dan lain-lain. Dan ini adalah satu, sebuah apa ya, satu kesatuan kepemilipinan yang dulu persis dikatakan, Republik ini punya hutang budi kepada Maluku. Karena Maluku itu dari awal-awalnya. Insya Allah kita lunasi hutangnya. Tahun-tahun depan. Tapi sekalian, sebetulnya aku pengen ngobrolnya lebih jauh. Tapi kendala waktu, dan nanti sore saya harus meneruskan perjalanan ke Sorong. Tempat yang dulu nyambung dengan Maluku. Tapi doakan, doakan ini bukan menjadi pertemuan yang terakhir buat kita. Insya Allah nanti bisa kembali lagi. Insya Allah kita bisa meneruskan. Dan saya titip pada bapak-bapak yang berada di kampus. Pak Paulus dan teman-teman. Saya ingin titip empat hal. Mohon dibahas. Nanti satu saat tinggi kita ketemu lagi. Jadi Prof. Zenal, Prof. Hasbalah, dan komunitas akademik disini. Empat hal. Terkait Maluku dan kebijakan untuk Maluku. Satu. Ini pertanyaan tolong dijawab. Apa hal yang dilaksanakan sekarang yang harus ditingkatkan? Yang sudah ada harus tingkatkan. Satu. Yang kedua, apa dari yang ada sekarang kebijakan sampai pada eksekusi yang harus dikoreksi. Yang ketiga, apa hal yang harus dihentikan? Karena salah. Karena tidak tepat sasaran. Karena merugikan. Yang keempat, hal apa yang belum ada dan harus dibuat baru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.